Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Dapur Mengbunga Masakan sehari-hari sederhana Bumbu segabrusnya Takaran seikhlasnya Ahlan wassalamualaikum Ramadan Karim Kulukum sehabbil afya Kali ini Bunda akan Memasak Sup atau sorba Kwikr ala Timur Tengah Ya Bunda Disini juga ada sambosa Sebelum video berlanjut Bagi yang baru menemukan channel Dapur Mengbunga Silahkan tekan tombol subscribe Like dan komen Terima kasih Cara membuat pastel Atau sambosa Mbak Timur Tengah ini Sangat mudah ya Bunda Disini saya mengisi dengan Ayam suwir Serundeng Kita boleh Memvariasi isiannya Dengan sesuai selera Masing-masing Dia biasanya Merasanya manis Tapi kali ini Saya akan membuat Lebih gurih Semua Disini untuk Sambosa Saya menyiapkan Ayam suwir Daging ayam suwir Kemudian tambahkan Bawang goreng Cabai bubuk Kaldu bubuk Kemudian serundeng Ini serundeng instan Ini serundeng instan ya Bunda Pokoknya yang simple aja Karena mempersingkat waktu Kita Karena pekerjaan Semua menjadi yang simple Tapi rasanya sama Kemudian Aduk hingga tercampur rata Jika kurang pedas Silahkan ditambah cabai bubuknya Jika tidak suka pedas Silahkan dikurangin Kemudian Siapkan Kulit dumpling Isi sesuai selera Kemudian Basahi Di bagian Ujungnya Atau pinggirnya Lalu Kita lipat Seperti kita Membuat Apa ya Empe-empe Atau sejenis pastel Gitu lah Ini super simple Seperti ini Kurang lebihnya Kemudian Lakukan hingga selesai Setelah mencetak Sambusa Selesai Kemudian Sisihkan Kini Kini saatnya Kita lanjut Menyiapkan Untuk pembuatan Soup Atau sorba Sorba Kalau di Arab Namanya Sorba Quaker Internasionalnya Mungkin oatmeal Biasanya Biasanya ini dimakan Dengan rasa manis Tapi kali ini Bunda akan membuatnya Seperti sup Gurih Pada umumnya Ini ala timur tengah Atau ala Saudi Arabia Dengan bumbu Yang Super sederhana Disini Saya menggunakan Bawang merah Bawang putih Lada bubuk Kemudian Ada Bumbu Maskala Kalau di Arab Itu ada ya Kita beli Kalau di Indonesia Itu di Shopee Sudah ada Bumbu Maskala Arab Setelah Kita tumis Dan Tomat Sudah Kita Masukkan Semua Bumbu Kemudian Kita Masukkan Ayam Setelah Semua Tertumis Dan Matang Kemudian Tuang Satu Liter Air Biarkan Matang Dan Mendidih Ini Super Simple Bang Sambil Menunggu Supnya Mendidih Kita Siapkan Minyak Goreng Untuk Menggoreng Sambusa Bunda Ini Tidak Ribet Dan Cara Membuatnya Mudah Gampang Sekali Setelah Minyak Panas Goreng Pastel Atau Sambusa Yang Saya Isi Dengan Ayam Suir Serundeng Sambil Menunggu Kini Tuang Hotmail Dengan Air Dingin Larutkan Setelah Kuah Mendidih Kemudian Tuang Larutan Hotmail Tadi Bunda Atau Ini Dibilang Sorba Quicker Sorba Quicker Build The Judge Maksudnya Sup Quicker Sup Hotmail Rasa Ayam Tutup Kembali Dan Biarkan Matang Masak Dengan Api Kecil Kita Lanjut Menggoreng Sambusa Atau Pastel Ya Bunda Ini Makanan Khas Alat Timur Tengah Di Saat Bulan Ramadhan Itu Harus Ada Sorba Dan Sambusa Walaupun Posisi Di Hongkong Kita Masih Bisa Mempraktekan Masakan Negara Manapun Asal Kita Telaten Dan Mau Kreatif Ya Lanjutkan Menggoreng Hingga Selesai Setelah Semua Tergoreng Selesai Kemudian Disini Supnya Sudah Matang Ya Bunda Dan Saatnya Kita Sajikan Untuk Berbuka Puasa Seperti Ini Ini Ada Kulit Jeruk Ya Kalau Di Arab Itu Memakai Jeruk Lemon Yang Kering Ini Di Hongkong Adanya Kulitnya Tapi Tidak Apa-apa Sama Aja Semoga Menu Dari Dapur Ning Bunga Hari Ini Bisa Menginspirasi Untuk Membuat Menu Sederhana Selanjutnya Ya Bunda Tanpa Rasa Bosan Kita Bisa Mem Variasi Menu Tajil Di Rumah Untuk Keluarga Tercinta Terima Kasih Sudah Menyimak Video Sederhana Dari Kami Sampai Jumpa Di Video Sederhana Selanjutnya Selamat Mencoba Semoga Sehat Walafiat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sederhana 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 Terima kasih.